hai semua assalamualaikum jumpa lagi dengan Rizna di DWD apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya pada video kali ini saya memasak tumis brokoli bakso dan telur menu sederhana yang sangat enak banget insyaallah anak-anak juga akan suka ya seperti biasa bumbunya sangat simpel bahannya juga sederhana untuk cara memasaknya tonton videonya sampai selesai ya untuk bahannya ini sudah saya siapkan 4 pohon brokoli ukuran kecil-kecil teman-teman ini kalau ditimbang mungkin hampir ada setengah kilo ya atau mungkin juga setengah kiloan ya kebetulan saya lupa nggak nimbang saya belinya juga langsung aja segini ya dan ini saya potong-potong aja seperti ini atau bisa disesuaikan selera ya boleh kecil-kecil boleh gede-gede sayur brokoli ini kayak akan vitamin ya teman-teman dan ini juga sangat bagus ya buat anak-anak kemudian untuk tangkenya atau untuk batangnya ini jangan dibuang ya yang bagian muda ini bisa kita kupas bagian dalamnya bisa kita ikutkan untuk menumis ya Nah ini bagian kulitnya yang keras ini dibuang saja kita ambil bagian tengahnya seperti ini lalu kita potong-potong sesuai selera saja Oke selanjutnya pindah ke dalam mangkok dan beri air secukupnya saja ya sampai kerendam kemudian saya tambahkan satu sendok teh garam lalu di aduk-aduk seperti ini teman-teman biar kotorannya bisa keluar dan apabila ada ulatnya ini ulatnya juga keluar Nah ini teman-teman bisa lihat ya kotorannya ini sangat banyak banget dan ini nanti akan saya bilas sampai benar-benar bersih ya Oke kita sisihkan terlebih dahulu siapkan wadah pecahkan satu butir telur ini saya menggunakan satu butir telur saja ya teman-teman kalau teman-teman mau menggunakan dua butir telur juga boleh ya lalu dikocok lepas seperti ini dan kita sisihkan dulu kemudian ada bakso sapi ini saya menggunakan 10 butir untuk bakso sapi ini diiris tipis-tipis saja seperti ini ya biar jadi banyak kalau di rumah teman-teman tidak ada stok bakso sapi bisa menggunakan bakso ayam atau bakso udang atau bakso ikan ya disesuaikan stok yang ada di rumah teman-teman ya Oke kita sisihkan dulu kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan tiga siung bawang putih ini saya iris tipis-tipis aja seperti ini atau boleh juga di chop kasar ya kemudian juga ada lima siung bawang merah ini sama diiris tipis-tipis saja seperti ini kalau sudah bisa sisihkan kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting ini cukup diiris serong tipis saja seperti ini untuk cabai merah ini tidak pedas ya teman-teman ini biar warnanya cantik aja ya kalau menggunakan cabai rapit juga boleh ya silahkan saja siapkan penggorengan kita akan datar dulu telurnya ya kita orak-arik telurnya caranya seperti ini biar teksturnya tidak hancur ya teman-teman jadi ini kita orak-arik pelan-pelan aja seperti ini ya karena tekstur yang saya mau itu masih gede-gede seperti ini jadi nanti telurnya kelihatan ya Oke ini sudah cukup sekarang akan saya angkat kemudian beri minyak sedikit saja untuk menumis bumbunya tumis bawang putih bawang merah sampai layu aromanya harum lalu masukkan cabai tumis cabainya sampai layu kalau cabainya sudah layu bisa kita masukkan sayuran brokolinya ya kita masukkan semua lalu tambahkan sedikit air untuk mematangkan brokolinya aduk-aduk sambil terus dimasak masak brokolinya hingga setengah matang dulu ya lalu masukkan bakso yang sudah kita potong tadi kemudian aduk dan sambil terus dimasak ya teman-teman bila brokolinya sudah matang kita bisa masukkan telurnya ya untuk tingkat kematangan brokoli ini bisa disesuaikan selera tambahkan lada bubuk kemudian garam dan juga kalu jamur saya tambahkan juga satu sendok makan saus tiram apabila teman-teman suka bisa ditambahkan sedikit gula pasir ya kemudian aduk sampai tercampur rata kalau sudah matang rasanya juga sudah pas bisa kita matikan kompornya lanjut kita pindah ke piring saji dan inilah hasilnya tumis brokoli bakso dan telur warnanya sangat cantik sekali menu sederhana yang sangat sehat rasanya juga sangat enak banget untuk bahannya ini sudah saya siapkan buncis untuk buncisnya ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan bagian ujung-ujungnya ini dan bagian pinggirannya ini sudah saya bersihkan ya disitu kan banyak serat-serat ya kemudian diiris serong-serong aja seperti ini atau untuk irisannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya mau panjang-panjang boleh mau serong-serong tipis seperti ini juga boleh ya silahkan kalau sudah dipotong semua bisa kita pindah ke dalam wadah atau piring kemudian juga ada udang ini saya menggunakan udang basah yang ukurannya agak kecil ya teman-teman ini sudah saya bersihkan bagian punggungnya ini sudah saya belah seperti ini untuk mengambil kotorannya dan kepalanya ini tidak saya pakai kemudian ada satu butir telur dikocok lepas saja seperti ini ya teman-teman saya juga menggunakan satu batang daun bawang ini diiris agak tipis-tipis saja seperti ini kemudian ada tiga siung bawang putih ini diiris tipis-tipis kemudian nanti diiris lagi ya atau bisa juga dicincang kasar atau digeprek terus dicincang juga boleh oke ini sudah cukup sekarang sisihkan dan ada enam siung bawang merah ini sama ya diiris tipis-tipis dulu kemudian dicincang kasar seperti ini ya teman-teman sisihkan kemudian ada cabe hijau yang besar ini saya menggunakan dua buah ini saya iris serong-serong tipis seperti ini atau mau diiris bulet-bulet juga boleh ya silahkan saja kemudian sisihkan untuk pedasnya ini saya menggunakan tiga buah cabe merah yang rapit ya teman-teman ini saya iris serong tipis-tipis saja seperti ini kalau teman-teman suka lebih pedas cabainya bisa ditambahkan kemudian siapkan penggorengan beri minyak secukupnya dan tumis bawang putih bawang merah sampai harum kalau bawang putih bawang merahnya sudah layu aromanya juga sudah harum masukkan udang kemudian tumis kembali sampai udangnya berubah warna ini kalau udang ditumis sampai berubah warna seperti ini aromanya harum banget teman-teman oke lanjut sekarang kita detar telurnya ya teman-teman ini kita ora-arek saja ya kita ora-arek seperti ini ini kalau teman-teman mau tidak pakai telur juga boleh ya telurnya bisa disekit kemudian dicampur seperti ini ya teman-teman ini aromanya benar-benar sangat harum banget kemudian masukkan buncis kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak ya ini jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman biar bau langu pada buncisnya hilang dulu ya kemudian baru tambahkan air secukupnya saja jangan banyak-banyak oke sekarang masak sampai buncisnya matang kalau sudah buncisnya matang dan airnya mulai menyusut kita bisa tambahkan capi tambahkan sedikit garam kemudian lada bubuk juga sedikitnya ini kemudian ada kaldu jamur atau penyedap yang lainnya kemudian saya tambahkan setengah sendok makan sampai satu sendok makan saus tiram jadi ini saus tiramnya sudah ada rasa asinnya jadinya garamnya sedikit saja oke yang terakhir ini saya masukkan irisan daun bawang kemudian diaduk sampai tercampur rata kalau irisan daun bawang ini sudah masuk kita masak sebentar saja dan kalau rasanya sudah pas bisa kita matikan apinya dan pindah ke piring saji aromanya sangat harum banget teman-teman apalagi ini ada udangnya itu yang bikin sedap banget ya oke teman-teman inilah tumis buncis dan udang ya sangat enak banget ini aromanya dan ini sangat pas banget buat menu harian buat sarapan juga oke ya makan sama nasi putih anget-anget mantep banget untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan nila sebanyak 3 ekor kurang lebih beratnya ini 750 gram sudah dicuci bersih dibuang bagian insangnya dan juga bagian perutnya ini juga sudah dibuang dan bagian badannya ini disayat-sayat seperti ini nanti biar bumbunya bisa meresap ya oke selanjutnya ikan nilanya ini akan saya beri perasan air jeruk nipis untuk jeruk nipis ini saya menggunakan setengah buah saja ya teman-teman karena setengah buah airnya juga sudah cukup banyak kalau teman-teman di rumah tidak ada air jeruk nipis bisa diganti cuka atau air asam ya selanjutnya tambahkan sedikit garam biar ada rasa gurihnya untuk garam saya pakai 1.4 sendok teh kemudian sedikit lada bubuk ya atau sejimpit saja ya untuk lada bubuknya ini untuk mengurangi bau amis pada ikannya ya selain jeruk nipis lada itu juga bisa untuk mengurangi aroma amis pada ikan ya kemudian di aduk-aduk atau dibalurin semuanya seluruh badannya ikan ini kemudian kita marinasi kurang lebih 10 menit sampai 15 menit oke siapkan penggorengan beri minyak secukupnya kemudian taburi dengan tepung terigu atau tepung maizena juga boleh kalau sudah panas bisa kita masukkan ikannya ini ikannya digoreng terlebih dahulu ya ini setelah dimarinasi selama 10-15 menit ikannya digoreng untuk goreng ikan ini minyaknya nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman ini kita goreng boleh sampai kering boleh setengah matang disesuaikan selera masing-masing saja bila bagian bawahnya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini bisa kita balik ini dempet-dempetan ya teman-teman tadi seharusnya saya gorengnya dua kali ini ya oke goreng sampai benar-benar berubah warna ya setengah matang atau kering kalau sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan oke lanjut kita akan siapkan bumbunya ya untuk bumbunya ini saya menggunakan 5 siung bawang putih ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil aja seperti ini sisihkan kemudian juga ada bawang merah ini jumlah bawang merahnya saya pakai lebih banyak daripada bawang putihnya ya sama diiris kecil-kecil juga oke sisihkan kemudian juga ada kunyit ini kunyitnya saya pakai 1 cm ini kalau bisa dibakar dulu ya kunyitnya kemudian ada cabai merah keriting ini sama diiris kecil-kecil selanjutnya ada kemiri ini saya menggunakan 4 butir kalau bisa disangrai dulu kalau enggak juga enggak apa-apa karena nanti bumbunya juga ditumis sampai matang ya oke selanjutnya kita akan haluskan menggunakan blender bisa ditambahkan dengan air atau minyak untuk membantu menghaluskan sisihkan kemudian ada satu batang daun bawang ini ukurannya besar saya pakai satu saja diiris agak tebel ya sekitar setengah cm bila teman-teman suka daun bawangnya bisa ditambahkan lagi ya lebih dari satu batang juga boleh kemudian ada jahe ini sekitar satu ruas diiris tipis-tipis atau digeprek juga boleh kemudian ada lengkuas ini satu ruas juga ya diiris tipis-tipis seperti ini atau digeprek kemudian ada satu batang serai ini ukurannya agak besar ya teman-teman ini saya potong menjadi tiga bagian aja seperti ini kemudian digeprek-geprek atau mau langsung digeprek enggak usah dipotong langsung di tali juga boleh siapkan penggorengan kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan untuk minyak ini saya menggunakan sedikit saja ya teman-teman biar nanti pasmolnya tidak terlalu berminyak tapi kalau teman-teman suka lebih berminyak bisa ditambahkan minyaknya ya kemudian ditumis sampai berubah warna seperti ini kemudian masukkan serai lengkuas dan juga jahe kemudian ditumis kembali sampai benar-benar matang dan aromanya harum kalau bumbunya sudah matang bisa kita tambahkan air ini saya menggunakan 300 ml atau mau menggunakan 200 juga boleh ya disesuaikan selera saja kemudian tambahkan cabai utuh daun salam dan juga daun jeruk ini daun jeruknya disopek dulu biar aromanya lebih keluar ya kemudian tambahkan satu bungkus santan instan atau mau menggunakan santan segar juga boleh ya nanti kalau menggunakan santan segar berarti airnya tidak pakai ya teman-teman langsung menggunakan santan segar saja dan santannya jangan terlalu kental ya biar tidak enak kemudian ini saya tambahkan garam kaldu jamur atau mau diganti penyedap yang biasa teman-teman gunakan silahkan dan ini saya tambahkan gula pasir kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya gula pasirnya kemudian diaduk sampai tercampur rata masak sampai kuahnya mendidih ya kalau kuahnya sudah mendidih bisa kita masukkan ikannya kita masukkan semua dan kita masak sampai kuahnya mengental ya teman-teman dan untuk ikannya ini tidak perlu dibalik ya kita siram-siramkan aja seperti ini untuk tingkat kekentalan kuahnya ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya boleh nyemak-nyemak boleh sedikit berkuah dan ini akan saya coba dulu dan ini rasanya juga sudah pas ya selanjutnya akan saya masukkan irisan daun bawang kalau kuahnya pengen yang rasanya segar bisa ditambahkan tomat atau air asam ya teman-teman tapi kali ini saya tidak pakai ya kalau teman-teman mau pakai silahkan ya oke kita aduk-aduk sebentar ya masak sampai daun bawangnya layu untuk base mold ikan nila kali ini saya memasaknya dengan sedikit berkuah ya tidak nyemak-nyemak tapi kalau teman-teman mau kuahnya nyemak-nyemak silahkan ya disesuaikan selera saja kalau saya lebih suka sedikit ada kuahnya jadi sedap banget oke sekarang kita pindah ke piring saji ya kita akan sajikan kita tata di atas piring seperti ini ini piring yang saya gunakan piring ukuran besar ya teman-teman karena ikannya ada tiga ekor nah ini ternyata ada ekornya yang putus teman-teman oke selanjutnya kita siramkan kuahnya seperti ini hmm ini benar-benar sedap banget kuahnya pedesnya juga tidak terlalu pedes ya teman-teman karena capi rawitnya saya utuhkan ini benar-benar sangat enak banget recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya warnanya juga sangat cantik loh ini dan rasanya itu benar-benar nendang banget bumbunya oke teman-teman best mall ikan nila sudah siap disajikan dinikmati bersama nasi putih anget ini benar-benar sangat enak banget untuk jualan lauk mateng ini juga sangat cocok banget ya silahkan nanti dicoba semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua oke teman-teman ini sudah saya siapkan satu buah jagung manis ukuran besar sudah saya potong-potong dan cuci bersih selanjutnya ini jagungnya akan saya rebus terlebih dahulu kita tutup biar cepat matang ya sambil menunggu jagungnya matang ini sudah saya siapkan juga daun kelor ini sudah saya petikin ya ini satu mangkok seperti ini dan sudah saya cuci bersih kemudian juga ada kemangi ini kira-kira saya pakai dua ikat ya teman-teman dua ikat kecil kemudian juga ada wortel ini saya menggunakan satu buah wortel karena saya masaknya tidak terlalu banyak ya hanya untuk sekali makan saja kemudian untuk bumbunya ini ada empat siung bawang putih ini cukup diiris tipis-tipis saja seperti ini sisihkan kemudian juga ada bawang merah ini bawang merahnya saya menggunakan tiga siung ada yang ukuran besar ada yang ukuran kecil ya jadi campur kemudian ini juga diiris tipis-tipis seperti ini dipotong gede-gede juga boleh ya disesuaikan selera saja kalau sudah kita bisa beralih ke jagung ya ini jagung sudah matang selanjutnya akan saya masukkan wortelnya masukkan juga irisan bawang putih dan juga bawang merah kemudian rebus sampai wortelnya matang mohon maaf banget ya teman-teman ini saat perebusan tadi tidak kerekot sekarang lanjut ya ini wortel sudah matang sudah empuk saya tambahkan garam dan juga kadu jamur atau bisa juga penyedap yang lainnya kemudian ini ya saya koreksi rasa masih kurang asin saya tambahkan garam dan yang terakhir kita masukkan daun kelor dan juga daun kemanginya ya kalau sudah masuk nih daun kelor dan juga daun kemangi ini dimasak hanya sebentar saja kalau sudah mendidih langsung kita matikan apinya ya nah ini sudah mulai mendidih seperti ini kita langsung matikan kompornya dan kita akan sajikan ya kita pindah ke dalam mangkok ini benar-benar sangat segar sekali kalau daun kelor itu masih mentah baunya kan tidak enak ya tapi kalau sudah matang seperti ini nggak ada bau langus sama sekali jadi ini benar-benar sangat segar dan cocok dinikmatin bersama sambal terasi tempe goreng, ikan asin, tambah gerubuk makin mantap pokoknya enak banget ya cara membuatnya sangat mudah dan bumbunya simpel sekali ya pertama kita siapkan kelapa parut ini saya menggunakan setengah butir kelapa muda yang kulitnya sudah dikerok dan diparut memanjang seperti ini sekarang kita siapkan sosis ini saya menggunakan sosis ayam dan ini akan saya parut menggunakan parutan keju yang agak besar untuk merek sosis sesuai selera masing-masing saja ya setelah sosisnya diparut semua selanjutnya sosis ini kita jadikan satu sama kelapanya ya teman-teman kita tuang di mangkok sini kemudian juga ada cabai merah keriting ini diiris tipis-tipis bulet-bulet aja seperti ini ya teman-teman atau teman-teman kalau mau diulek ya silahkan ya kemudian juga saya menggunakan cabai rawit kalau ini untuk anak-anak cabainya bisa di skip ya diganti lada saja tapi kalau ini buat orang dewasa cabainya bisa dibanyakin dan disesuaikan dengan selera kemudian ada daun bawang ini juga sama diiris tipis-tipis seperti ini nah kita juga akan menggunakan tepung bakwan ya teman-teman karena tepung bakwan ini juga sudah ada rasa asin ada gurih dan juga ada rasa ladanya ya jadi untuk garam kita kasih sedikit saja dulu untuk merek tepung bisa sesuai selera saja ya teman-teman bisa merek apa aja kemudian tambahkan juga 2 butir telur oke teman-teman ini sudah tercampur rata ya hasilnya seperti ini selanjutnya kita siapkan penggorengan ya ini saya akan bentuk bulat-bulat dan pipih seperti pegeden tapi kalau teman-teman mau dibentuk lain silahkan ya sesuai selera saja mau langsung didadar di wajan juga boleh mau dibentuk lonjong juga boleh disesuaikan selera masing-masing saja ya lalu goreng sampai bawahnya itu berubah warna menjadi kuning keemasan lalu kita balik ini baliknya itu harus pelan-pelan aromanya juga sudah tercium sangat harum sekali ini teman-teman oke teman-teman ini baliknya juga sudah matang dan berubah warna kuning keemasan semua lalu kita angkat dan kita tiriskan oke teman-teman ini hasilnya yang sudah matang ya selanjutnya ini saya taruh di piring saja ya untuk disajikan warnanya sangat cantik sekali ini bagian luarnya kelihatan garing ya dan dalamnya itu sangat lembut banget teman-teman ini sangat enak banget nanti silahkan dicoba cara membuatnya pun sangat mudah sekali bahannya mudah didapat yang pasti ada di sekitar kita ya kita tidak perlu repot-repot mencari jauh-jauh ke supermarket ya cukup di warung atau di pasar juga sudah banyak yang jual bahan-bahan seperti ini yang pertama kita siapkan sayurannya ini saya menggunakan kol setengah buah ya ukurannya kecil ya dan ini kolnya masih sangat mudah banget diiris tipis-tipis aja seperti ini atau mau gede-gede juga boleh ya disesuaikan selera saja kalau sudah diiris semua bisa kita sisihkan kemudian juga ada 3 batang daun seledri ya kalau ini opsional ya teman-teman boleh pakai boleh tidak karena tidak semua orang suka daun seledri ya jadi ini opsional saja ini diiris tipis-tipis saja seperti ini kalau sudah selesai bisa kita sisihkan kemudian ada tauke ini taukenya nanti dipetikin ya bagian akarnya dan dicuci sampai bersih menggunakan air matang kemudian ada tahu putih ini saya menggunakan 7 kotak saya potong sekitiga seperti ini atau bisa disesuaikan selera saja ya ini juga sudah dicuci bersih selanjutnya tahunya nanti akan kita goreng sekarang kita sisihkan terlebih dahulu untuk bahan sambalnya ini ada kacang tanah ya saya menggunakan 150 gram ini boleh dicuci boleh tidak terserah teman-teman saja ya kemudian ada jeruk nipis ya ini nanti menambah rasa segar ya kalau ada jeruk nipisnya kemudian saya menggunakan capi rapit hijau boleh rapit merah kemudian ada bawang putih dan kemiri kalau teman-teman tidak suka menggunakan kemiri bisa di skip ya lanjut kita akan menggoreng tahunya ya teman-teman ini minyak sudah saya panaskan kalau minyak sudah panas baru kita masukkan tahunya ya kemudian goreng tahunya sampai berkulit warnanya kecoklatan seperti ini kemudian dibalik goreng sampai semua tahunya berwarna kecoklatan atau berkulit ya atau mau setengah matang juga boleh ya disesuaikan selera saja kalau sudah matang berkulit seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan kemudian kita goreng juga kacang tanahnya ini di aduk-aduk ya teman-teman biar matangnya bisa merata nah ini sudah setengah matang saya masukkan kemirinya ya ini kemiri boleh dimasukkan barengan sama kacang ya teman-teman kemiri matangnya juga cepat ya nah ini sudah mau matang sekarang akan saya masukkan capinya nah kalau capi sudah masuk seperti ini kita goreng sebentar lagi aja ya karena kacangnya kan sudah matang ya kemudian angkat dan tiriskan dulu siapkan cobek kemudian tuang kacang, capi, dan kemiri yang sudah digoreng tadi tambahkan 2 siung bawang putih tambahkan juga sedikit garam dan juga gula merah kemudian dihaluskan kalau teksturnya sudah seperti ini ini nguleknya sudah berat ya jadi saya tambahkan air ini airnya menggunakan air matang ya teman-teman tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diulek ya sampai tekstur sambal yang kita inginkan dapat nah ini sudah mulai halus ya teman-teman sekarang saya tambahkan dulu jeruk nipis kemudian diulek lagi ya dihaluskan lagi ini kalau dikasih jeruk nipis aromanya benar-benar sangat segar banget rasanya juga segar jadi tidak monoton pedas manis saja ya kemudian tambahkan kecap ini secukupnya saja disesuaikan selera untuk kecapnya ya boleh merek apa aja sesuai selera teman-teman kemudian diaduk sampai tercampur rata seperti ini dan untuk kekentalan sambalnya seperti ini teman-teman oke sekarang masukkan tahu kita becek-becek tahunya di sambal sini ya ini saya becek-becek semua tahunya ya nah ini sudah cukup sekarang saya pindah ke piring untuk penyajiannya ya saya taruh di piring atau mau langsung di cobeknya juga boleh kemudian atasnya ini dikasih kol ya dan juga tauke tambahkan sambal diatasnya kemudian tambahkan irisan daun seletri dan juga bawang goreng ya nah biar makin mantap ini saya tambahkan juga irisan jeruk nipis oke teman-teman inilah hasilnya tahu sambal kacang kecap sudah siap untuk disajikan untuk teman makan nasi putih ketupat atau lontong ini sangat enak banget sangat cocok untuk sarapan silahkan nanti dicobain ya sangat mudah bukan cara membuatnya bahannya juga sederhana sekali untuk bahannya ini saya menggunakan tempe satu papan ini saya beli seharga 6.000 rupiah kalau di tempat teman-teman berapa harganya kemudian saya potong panjang seperti ini ini saya potong lagi ya teman-teman kecil-kecil seperti ini ya agak panjang-panjang atau mau kotak-kotak juga boleh disesuaikan selera saja kalau sudah taruh dalam wadah lalu sisihkan terlebih dahulu kemudian ada krecek kulit ini saya pakai satu bungkus seharga 12.000 rupiah ini yang khusus untuk sayur ya teman-teman yang bukan untuk makan ya kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan bawang putih bawang putihnya cukup diiris-iris saja tipis seperti ini ya oke sisihkan oke sisihkan kemudian juga ada bawang merah ini saya menggunakan bawang merahnya agak banyak ya dibanding bawang putihnya ini sama diiris tipis-tipis saja seperti ini lalu sisihkan kemudian ada lengkuas ini kurang lebihnya 2 cm boleh dikeprek boleh diiris tipis seperti saya ya kemudian ada cabai hijau keriting ini agak banyak ya teman-teman ini saya iris serong tipis-tipis seperti ini memanjang ya atau bisa disesuaikan selera saja sisihkan kemudian ada cabai merah keriting ya biar nanti ada warnanya yang sedikit ada merah-merahnya biar cantik ini sama saya iris serong tipis seperti ini kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau yang kecil-kecil ya itu rasanya pedas banget ya teman-teman ini sama ya diiris serong saja kemudian ada daun salam daun jeruk biar rasanya lebih sedap lagi saya menggunakan 2 papan petai tapi kalau teman-teman tidak suka petainya ini bisa disekip ya kemudian ada terasi ini wajib ada ya kalau teman-teman tidak ada terasi bisa diganti dengan epi lalu ada garam kaldu jamur dan saya juga menggunakan gula merah ya teman-teman atau bisa diganti dengan gula pasir oke sekarang kita sisihkan dulu untuk santannya ini saya menggunakan santan instan sebanyak 2 bungkus ya yang 65 ml atau mau menggunakan santan seker juga silahkan oke sekarang kita akan tumis dulu bumbunya ini kita tumis bawang putih bawang merah dan juga lengkuas ditumis sampai layu aromanya harum nah ini sudah layu ya teman-teman dan aromanya juga sudah harum banget teman-teman sekarang masukkan cabenya masukkan juga terasi lalu tumis sampai cabenya layu dan aromanya juga semakin harum ya karena terasi sudah masuk nah ini cabenya sudah layu ya teman-teman sekarang akan saya tambahkan air untuk airnya ini saya menggunakan kurang lebih 800 ml kemudian masukkan daun salam daun jeruk kemudian masukkan tempenya oke ini saya aduk-aduk dulu biar tercampur rata lalu masukkan krecek kulitnya masukkan masukkan petainya juga lalu di aduk-aduk biar kreceknya ini kecelup ya dan bisa lembek lalu masukkan garam kaldu jamur dan gula merah atau gula pasir ya disesuaikan selera saja gulanya kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman kemudian tambahkan santan instant karena ini kreceknya sudah mulai lunak ya jadi santannya saya masukkan kemudian aduk kembali sampai tercampur rata santannya ini saya taburin bawang goreng sebelum mendidih ya biar kuahnya rasanya lebih sedap ya teman-teman lalu masak sampai benar-benar matang tanak jangan lupa untuk koreksi rasa kalau sudah matang tanak bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkuk saji dan sayur lodeh tempe krecek lombo ijo sudah siap untuk disajikan sangat mudah bukan bumbunya simple hanya diiris-iris saja rasanya sedut gurih pedes mantep banget apalagi ada petenya dan ini sangat cocok banget untuk menu harian pendamping nasi putih silahkan nanti dicobain ya resepnya semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye